Kutahkan, aku cinta lagi, kemana Hai kawan-kawan RVTN Time, bagaimana kabarnya? Kami doakan sehat terlalu Kembali lagi di acara RVTN Time, di tema Lintas Musik Saat ini kami sudah bersama dengan Pistol Quality Reformasi Ya, kepada salah satu personil atau perwakilan, mungkin bisa perkenalan Saya cek, saya di pistol, dan saya di pistol Kepada Jack, selaku salah satu personil pistol Ya, di sini saya mau menanyakan, sebenarnya apa sih pistol itu? Kenapa harus pistol? Apa nggak piece yang lain atau apa? Sebenarnya yang digaungkan teman-teman itu apa gitu Kemudian lirik-lirik lagunya itu meneliti tentang apa gitu Jadi, awal mula kita pembak Pembak ini ya, piece, antoller Kita sekumpulkan menjadi pistol Pada umumnya, orang mendengarkan piece pistol itu sebagai alat untuk melukai Alat untuk menembak tentunya, pistol untuk menembak Tapi, kita mengenai dari kata piece, antoller Kita mengenai kunjung tinggi, perdamaian Pistol ya, karena yang saya perangkan tadi Kalau piece pistol yang kita masuk bukan alat untuk melukai itu, pistol Tapi, memang piece, antoller Makanya, kita corek, transformasi itu Kita masuk ke ruang yang sama Ayo kita banggulang, bawa kita yang ketahui pang teman-teman itu Kita coba kita buat pang lingkup dengan penyakit yang berkecang Karena, dalam pang itu, kita tahu ya, blogan dari kawan-kawan pang itu By yourself Menjadi diri sendiri Tapi, kita coba, jadi yang kami bawa, tidak terlalu sosial banget Tapi, kita lebih banyak nanem ya, kita pang tapi nanem Ada pang tapi nanem Kalau di band pang Indonesia, kira-kira ada gak referensi lagu yang menurut pistol ini mempercetasikan atau menggambarkan pistol Kak Sin? Yang sendiri membahas tentang lingkungan, itu ada gak bandnya apa? Terus, kita bisa mencari Yang cukup merekensi lagu yang telan Itu dari Di Bali Jadi, teman-teman misal tertarik nih Kepada band pistol Bagaimana sejarah secara historisnya atau ingin mengenal lebih dekat Mungkin nanti akan disinformasikan oleh Bang Jack sendiri Untuk bisa menghubungi siapa atau media sosialnya Oke Ketidak-tadiran pasar keuangan dan IMF juga menengah Biar-biar manis Masalah ketidak-tahuan mengajar Larang jujur-langju tersikut kemunafikan Telang luna saat dikerja parasit atau jasa Memacu faktor rebel yang telami para Mas benang buci-ruci bersih Tergagumi ponasi Lanamu tidak patin Perentrasi atau siarah Ruang konstruksi Hadir sonanya mati Kutukan dikepani Perihal sektor Ditempuh hujan pada dicamai Di sudut batara Suami ditergilewati Tanpa batas Ringas Suar hendusan angin Apa saja Meledak tembakan distrik Dan terkontrapin AC Coba-coba ini pertanyaan Kepitlahir untuk hidup dengan keramahan Atau pemarahan Yuridis Mementar Kelarikan kenyataan Agap diri larang sebagai dari Dan susah padak Cleburkan senjata dan rimahku berbicara 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 Anggap ilis bagai dosah jika kau salah kau Tidhehe Cleburkan Ayo di incrina Isidua kepala Rendakan duka merasa Dan juga juh haki kepala But Dean caca di kiri, di kanan Think iCmMAN pada siapa Paksa daripada pina Terdikanya, kamu mengapa? Persetan rekor, meketat membukakan pikiran Karena bukan hanya lain, selama aku pun mewaris bahan Apa rasa dari mulut? Siwara gara nego Pulau rakyat yang tersulung Bikafiri tanpa nego Kialisme tak tertolong Kalah hajat yang merasuk Milih situan harga makhluk Apa rasa dari mulut? Siwara gara nego Pulau rakyat yang tersulung Bikafiri tanpa nego Kialisme tak tertolong Kalah hajat yang merasuk Bikafiri tanpa nego Milih situan harga makhluk Milih situan harga makhluk Bikafiri tanpa nego Saya Redi dari Kusam Suara Atau Purwocati Kenapa harus Kusam Suara? Sepertinya kayak Tidak cuma diam dan berdebu Tapi saya juga bersuara Dan mengapa harus Kusam Suara? Karena Kusam Suara adalah Saya Oke, dengan saya Kusam Suara Lagi saya yang akan ditayangkan di MDTV Dan di LITUD di RTTN Yang berjudul Sabotase Bahwa Sabotase itu Mungkin cuma bisa dibilang marahan ya Paling sebuah marah-marah yang Dibuang pada tempatnya Dalam penulisan lagu pun Sebenarnya saya mengalir Kayak terserah Orang mau mengerti atau tidak Orang mau mengertikan sebagai apa Saya tulis apa yang saya inginkan Terserah kalian mau menaksirkan apa Terserah kalian mau mengertikan apa Menurut saya Masih banyak teman-teman kita Di jalan, di lorong, di kolong jembatan Terkait banyaknya berita-berita yang gak penting Pembodohan-pembodohan yang gak penting Yang harusnya sebenarnya Berita itu gak penting untuk diangkat Masih banyak berita-berita yang lain Yang pantas dan layak untuk diangkat Oknum yang membuat kebijakan Dan ada kontrak Itu gak sepenuhnya Bisa dipercaya dari Satu atau dua pihak Kayak misalnya Dari si penolak pun Sebenarnya kayak gak Percaya bahwa Penolak itu memang Menolak atau menentang hal itu Bisa jadi hanya sebuah Pesanan semata Perkara kepedulian Untuknya masih ada Beberapa kasus Seperti kayak Pre-wedding yang menyebabkan Hutan terbakar Dan atau masih banyak faktor lainnya Perkara kepedulian Beri mereka saja Terima kasih telah menonton 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 Mie ayam Terima kasih telah menonton Dan Terima menonton 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 Dan Terima menonton 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 Terima menonton